Terima kasih Orang-orang yang berdoa meminta kepada sana Allah Kenapa mereka masih minta? Di Indonesia ini masih banyak gak orang yang berdoa meminta kepada sana Allah? Banyak Mereka datang ke kubur-kubur Yang dianggap kubur wali songo Dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka Kuburan yang kata mereka mengandung barokah Gak ada dalam Islam Kuburan yang keramat Kuburan mengandung barokah Gak ada di buka bumi Tidak ada sama sekali Gak ada Kemudian mereka datang ke sana Seandainya mereka orang soleh Betul orang soleh Gak bisa mereka mengabulkan doa Gak bisa Mereka mendengar pun gak bisa Seandainya mereka mendengar kata Allah Gak bisa menjawab Kan disini Allah sebutkan disini Malayas tajibu la ilai Gak bisa menjawab Gak bisa mengabulkan sampai hari kiamat Makanya kebodohan yang paling bodoh Dan kesesatan yang paling sesat Orang-orang yang datang Berbondong-bondong ke kubur para wali Untuk minta disana Kalau ziarah kubur Boleh Perhatikan ini Jangan salah paham Tolong perhatikan Dengarkan baik-baik Jangan salah paham Kalau ziarah kubur Kekuburan kaum muslimin Boleh Dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW Ziarah kubur Kekuburannya pemakaman kaum muslimin Boleh Sunnah Dianjurkan oleh Rasulullah SAW Kata Nabi Kata Nabi Aku pernah melarang kalian Untuk ziarah kubur Sekarang boleh kamu ziarah kubur Karena ziarah kubur Mengingatkan kalian kepada Akhirat Yang lain disebutkan Ziarah kubur Mengingatkan kalian kepada kematian Ziarah Kubur kaum muslimin Boleh Tapi ziarah kubur Yang melakukan oleh mereka ini Datang ke kuburan wali Dengan niat kuburan itu Mengandung barokah Bahwa orang itu soleh Suci Bisa Mengangkat doa mereka ke langit Kepada Allah Sebagai Tawasul Mereka minta Ada yang menjadikan mereka Sebagai wasilah Kepada Allah Ada yang menjadikan mereka Sebagai syafat Kepada Allah Ada yang Mereka Menjadikan mereka Sebagai Tuhan Yang mereka minta Kepada penghuni wali Penghuni kubur itu Ini kenyataan Yang dilakukan oleh orang-orang Yang ziarah-ziarah kubur Kekuburannya para wali Dan ini Kalau anda perhatikan Kerusakan yang luar biasa ini Karena masalah akhidat Masalah tawhid Mereka memalingkan ibadah Kepada syarikat Allah Yang Allah tidak reda Selama-lamanya Di dalam Buku Atau kitab Usul salata Oleh syih Muhammad bin Abdullah Dikatakan Inna allaha La yardah Ayyishraka Ma'wahadun Fi ibadatihi La malakun muqarabun Wala nabiul mursal Allah tidak reda Selama-lamanya Apabila Allah Disukutukan dengan makhluknya Apakah dengan Malaikat yang dekat Atau dengan nabi yang lutus Allah tidak reda Maksudnya Kalau ada orang yang berdoa Meminta kepada Malaikat Jibril Minta kesembuhan Minta rezeki Minta dibunduhkan Allah tidak reda Karena Malaikat Jibril Tidak bisa mengabulkan doa Yang mengabulkan doa Allah Atau kepada nabi yang lutus Orang datang ke kuburannya Nabi Muhammad Minta kepada nabi Muhammad Supaya dimudahkan Rezekinya Supaya dimudahkan Jodohnya Supaya dagangannya laris Supaya segala macam Allah tidak reda Tidak reda Kenapa? Doa itu wajib Dipanjatkan Dan hanya ditujukan Kepada Allah saja Tidak kepada yang lain Allah tidak reda Hatta kepada orang yang Paling soleh Nabi Muhammad Orang datang Kepada kuburan beliau Minta Allah tidak reda Tidak ada seorang sahabat pun Yang datang ke kuburan nabi Untuk minta sesuatu Tidak ada Tidak ada seorang sahabat pun Radiyallahu anhu majmain Yang datang ke kuburan nabi Untuk minta sesuatu Tidak ada Sama sekali Mereka berdoa langsung kepada Allah Begitu juga setelah wafatnya Kulafau Rashidin Tidak ada orang datang Tapi belakangan Di abad kedua Ketiga Mulai Siapa yang melakukan Pertama kali Penyembahan Penyembahan Kepada kubur Yang dikeramatkan Pertama kali Di muka bumi Syiah Pertama kali La'natullah alaihim Pertama kali Syiah Yang menyesatkan Kau muslimin Mereka katakan Kubur imamnya Kemudian Kubur Hussein Mereka sembah Mereka tawab disitu Ini pertama kali Sunnahnya orang Syiah Sunnah sayyi'ah Sunnah jahili'ah Yang mereka lakukan Bukan sunnah hasanah Sunnah sayyi'ah Mengajak orang Untuk menyembah kubur Setelah itu diikutil Yang kedua Torekot Torekot sufiyyah Yang pertama Syiah La'natullah alaihim Yang kedua Torekot sufiyyah Menganggap bahwa Gurunya Syekhnya Sebagai wali Sudah mencapai tingkatan Yang paling tinggi Sampai datang Sampai syekhnya mengatakan Di buku-buku mereka Di kitab mereka Kalau kamu mengalami Kesulitan Kesusahan Dan saya sudah mati Kamu datang ke kubur saya Kata mereka begitu Ini sesat Dan menyesatkan Komuslimin Anda melihat Sekarang tambah banyak orang Yang pertama kali Mulai kuburan itu Disembah Kemudian dibangun Kubur di dalam masjid Itulah orang-orang Syiah Gak akan bertemu Dalam Islam Antara Kuburan dengan masjid Selama-lamanya Tidak akan ketemu Dalam Islam Adapun kuburan Nabi S.A.W Itu di luar masjid Kemudian Pada khalifah Zaman Abdul Mahir Dibongkar Dimasukkan Dan sahabat sudah mengingkari Yang masih hidup pada zaman itu Gak bisa bersatu Dan beda Kuburan Nabi Karena apa? Gak mungkin Kuburan Nabi akan dibongkar Dipindahkan ke baki Gak mungkin Karena Nabi gak mau Kalau dibaki Akan disembah oleh manusia Makanya Nabi Dibedakan Khusus untuk Nabi Dikuburkan di tempat itu Dengan dua Sahabatnya Abu Bakar Dan Umar Adapun kuburan Gak boleh Gak bisa bersatu Antara masjid Dan kuburan selama-lamanya Yang pertama kali syia Karena ini perbuatan Siapa? Perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani Maka lima hari Menjelang wafatnya Rasulullah Rasulullah Mengatakan La'anallahu La'anatullahi Ala'l-Yahudi Wa'l-Nasrani Ittakhadu kubur Ambiya'i masajid Wa'ana'an Hakum Anzalik Mudah-mudahan Kata Nabi 5 hari menjelang wafat Mudah-mudahan Allah melalat Orang Yahudi Nasrani Karena mereka menjadikan Kubur Nabi mereka Sebagai tempat ibadah Aku Larang kalian Jangan melakukan Seperti mereka Lima hari Menjelang wafat Lima hari Terus Nabi ingatkan Umatnya Jangan seperti Yahudi Jangan seperti Nasrani Yang mereka menjadikan Kubur Nabi mereka Sebagai tempat ibadah Aku larang Kuburan bukan tempat ibadah Kuburan Dan gak boleh Melaksanakan perjalanan Ke Makam-makam Gak boleh Ziarah kubur boleh Tapi Menentukan makam Tertentu untuk Ziarah Mempunyai keutamaan Gak boleh Yang punya keutamaan Tiga masjid Masjid aja Cuma tiga masjid Dari seluruh dunia Yang mempunyai keutamaan Kata Nabi Kata Nabi Gak boleh Mengadakan perjalanan Dengan niat ibadah Kecuali tiga masjid Tidak boleh Mengadakan perjalanan Safar Dengan tujuan ibadah Kecuali tiga masjid Pertama Masjidku ini Masjid Nabawi Yang kedua Masjid Haram Yang ketiga Masjid Aqsa Masjid aja Gak boleh Di Bandung Ada masjid Yang bagus Orang mengatakan Bahwa masjid punya keutamaan Gak boleh Semua masjid sama Masjid disini Di pustai Atau masjid yang lain Yang dibangun Semua sama Ganjarannya sama Kalau orang sholat di dalamnya Kecuali tiga masjid Masjid Nabawi Sekali sholat disana Seribu Lebih dari masjid yang lain Kalau di Mecca Di Masjid Haram Di Mecca maksudnya Di Masjid Haram saja Bukan di Masjid yang lain Di Mecca bukan Di Masjid Haram saja Itu seratus ribu Keutamaan Dari masjid yang lain Seluruh dunia Kalau di Masjid Aqsa Dua ratus lima puluh Itu keutamaan Yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau masjid yang tidak punya keutamaan Kecuali tiga masjid Apalagi kuburan Kuburan tidak punya keutamaan Sama sekali Makanya orang-orang Yang datang Dan meminta kekubur-kubur Allah menyebutkan Dalam Al-Quran ini Orang yang paling sesat Di muka bumi Untuk mencatat tuh ayatnya Surah Al-Hakob Surah 46 Ayat 5 dan 6 Ini dalil